Salam cuan teman-teman Di bulan Agus nanti ada 13 saham IPO yang akan listing Dengan banyaknya saham IPO tersebut Ada 3 cara untuk mengetahui prospek saham yang mau IPO secara ringkas dan cepat Salah satunya pertama melalui melihat RTI bisnis Bagi teman-teman yang punya RTI bisnis yang belum di upgrade sebaiknya di upgrade dulu Karena telah ada tampilan terbaru yaitu e-IPO di RTI bisnis Di tampilan e-IPO ini kita bisa melihat secara ringkas prospek saham IPO Dimana disini ada kesimpulan seperti saham IPO CNMA IPO price nya di harga berapa di penawaran umumnya Dan IPO M1 nya berapa sebanyak disini 2 triliun Kemudian Allotment nya dan juga listing nya di tanggal 2 Agus Allotment penempatan di tanggal terakhir 31 Juli Berarti hari Senin pagi masih bisa kita untuk membeli Disitu untuk melihat kesimpulan ringkas tentang saham IPO yang mau kita beli Dan yang perlu teman-teman perhatikan kita klik disini more info Disini bisa pembandingnya itu underwriter adalah CC mendiri sekuritas juga ada AK, BK dan PD atau indoor primer Sekuritas ini bisa menjadi perbandingan teman-teman untuk melihat track record underwriter sekuritas tersebut Sebab dari sekuritas-sekuritas yang ada di underwriter untuk saham-saham IPO ada yang bagus ada yang jelek saat hari pertama baru listing Jadi dengan demikian teman-teman bisa memilih saham IPO yang akan dibeli Itu untuk di RTI bisnis kita melihatnya Dan disini banyak ya saham IPO tersebut Ada semua kesimpulannya Juga termasuk disini yang ada waran seperti saham CYBR Disini harga warannya juga ada Penebusan waran D400 dan bonus warannya 2 berbanding 1 Bisa kita langsung lihat di RTI bisnis ini Dan sektornya apa, subsektornya apa Di more info juga perlu kita lihat underwriternya yaitu YP, Mirai, AZ, Sukur Sekuritas dan LG 3M Nah ini contoh underwriter yang cukup bagus di saham-saham IPO melihat track record atau pengalaman sekuritas-sekuritas tersebut Dengan perbandingan ini teman-teman bisa membandingkan mana yang akan dipilih untuk ikut IPO karena terlalu banyaknya nanti di bulan Agus nanti Dan cara kedua untuk mengetahui prospek saham IPO secara ringkas dan cepat dengan melihat di Ajaib Sekuritas Di bagian market disini kemudian di kalender saham ada E-IPO Di Ajaib ini kita bisa melihat tanggalnya ya Tanggal keseluruhan saya gunakan seperti di saham Eral kita klik ya Disini lengkap ada tanggal untuk penawaran umumnya Tanggal penjatahan, distribusi dan juga pencatatan saham Cuma di Ajaib ini penawaran umum dibuat misalnya sampai terakhir sebenarnya disini Dari tanggal 2 sampai 3 Agus yang di Ajaib Sebenarnya ini masih bisa di tanggal 4 Agus pagi sebelum jam 9 tergantung sekuritas masing-masing Nah itu bedanya dengan yang data yang ada di RTI bisnis Kalau kita lihat di RTI bisnis ya Contoh di saham yang sudah ada penawaran umum disini CNMA disini dibuat sampai tanggal terakhir 31 Juli 2023 Sementara kalau di Ajaib penawaran terakhir dari saham CNMA Akhir penawaran umumnya tanggal 30 Juli itu bedanya Jadi teman-teman perlu lebih teliti Jadi disini untuk melihat juga tentang perusahaan bisa dilihat di Ajaib ini Ada prospektusnya disini bisa kita download Dan juga saham ditawarkan 10% dan harga terakhir 2.70 Dan di kini bisa dilihat juga lihat lebih lanjut disini untuk yang di Ajaib sekuritas Disini juga ada penjamin emisi efek yang sama dengan underwriter ya Bisa dilihat di Ajaib disini Itu yang saya pergunakan dari pengalaman saya untuk melihat saham-saham yang mau IPO Kemudian yang bisa juga cara melihat prospek saham yang mau IPO dengan melihat di Stockbit Di Stockbit ini di bagian paling atas di halaman depan ada saham-saham yang mau IPO Bisa kita klik sahamnya Namun kalau di Stockbit ini Kekurangannya kalau di hari libur seperti sekarang di hari Sabtu Dia tidak bisa kena maintain ya Stockbit sedang menjalankan mock trading Mock trading itu kekurangan di Stockbit tidak bisa kita lihat setiap waktu Sering maintain kayak gini Kadang kita bisa hanya melihat di bagian di beranda ini Kemudian IPO hanya melihat apa-apa saja waran yang punya waran Itu kelebihan yang ada di Stockbit Nah kekurangannya itu kita tidak bisa langsung login Kami lihat ringkasannya di Stockbit Kalau sedang ada mock trading atau perbaikan Dan kelebihan yang di Stockbit lagi Biasanya bisa kita menggunakan saham-saham IPO tersebut Kita ketikkan kode sahamnya seperti sekarang RMKO yang mau IPO tanggal 31 Juli Penjataannya bisa kita lihat disini berapa penjataan yang didapat oleh teman-teman Disini ada pasukan 7 lot Nah adalah dapat 7 lot Jadi dari pesan-pesan yang ada disini Pesan 6 dapat 6 Bisa teman-teman lihat tentang berapa masing-masing orang dapat penjataan Karena ada dari komen-komen yang ada di Stockbit ini dengan mengetikan kode sahamnya Itu kelebihan yang ada di Stockbit Jadi masing-masing cara tersebut ada kelebihan masing-masing Ketiga-tiganya bisa teman-teman gunakan untuk melihat prospek sama yang mau IPO secara ringkas dan cepat Terima kasih telah menonton!